Iya, baik tadi tidak sempat rekod mohon maaf Baik Bapak Ibu guru hebat Saya mulai saja Saya buka webinar malam ini Insya Allah Semana Yang maksimal Untuk menyimak Materi dari Bapak Ketua Umum Matikan Nusantara Dengan topik yang sangat Membuming Dan Sehingga saat ini masih Banyak pertanyaan yang Bercampuk dan Insya Allah malam ini kita dapatkan Pencerahan lewat Bapak Karasumpar Sebelumnya saya Berkenalkan narasumber malam hari ini Itu Bapak Ketua Umum Matematika Nusantara Bapak Mampu Pak Kurokman Beliau Sekolah 1928 Maaf Semang bayang Kabupaten Nombor Sangat Sangat aktif di Apa ya Di Dunia digital Sehingga Prestasi Dan karya ilmiah Kegiatan ilmiah itu Luar biasa Rekam Rekam Digital Beliau Ini kalau Teman-teman Partisipan Mau cari di web Di browser juga Diketikan nama beliau Pasti keluar Saya tidak Baca One by one Nanti Bapak Ibu Bisa Menyimaknya Lewat link Yang akan Saya ser Di Pencet Insya Allah Malam ini Kayangan Perdana Yang digunis oleh Matematika Nusantara Gorongkalo Dengan Tujuan Untuk Tebar Tebar B2 M2 Belajar Berbagi Memotivasi Dan Menginspirasi Dengan Hayapan Kayangan Edukasi Ini Memberi Manfaat Buat Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara Dan Insya Allah Beroleh berkah Untuk Giat kita Dalam Menjalani Kehidupan Insya Allah Amin Untuk Mempersingkat Dan Agar Nanti Sesi Diskusi Lebih Banyak Saya Persilahkan Saja Bapak Pak Ketum Untuk Mulai Memaparkan Asesmen Nasional Secara Kesempahan Terkait Dengan Bagaimana Atau Apa yang Guru Akan Lakukan Menyongsong AKM Untuk Anak Gidi Untuk Itu Pak Ketum Disilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mengurus MN Gerontalo Pada Peserta Webinar Pada Malam hari ini Alhamdulillah Kita Bisa Persuah Bertemu Secara Virtual Dalam Webinar Yang pertama Kali Disenggarakan Oleh MN Gerontalo Sekalian Topik hari ini Topik yang Sangat Kekinian Yaitu Tentang Assessment Nasional Dimana Assessment Nasional Ini Akan Diterapkan Pada Tahun 2021 Tepatnya Mulai Awal Bulan Maret Jadi Minggu Pertama Nanti SMA Mulai Dulu Menyegarakan Yang disebut Dengan Assessment Nasional Oke Saya Share Dulu Baparan Saya Bisa Disaksikan Baparan Baparan Saya Bisa Bapak Bisa Oh Oh Ya Oke Kita Mulai Ini Materi Saya Ini Saya Peparkan Dulu Di Webinar Rapi MN 11 Jadi Saya Ganti Cover Asesmen Ini Topiknya Adalah Tentang Asesmen Nasional Slide Ini Cukup Banyak Tapi Nanti Tidak Saya Pataskan Semuanya Jika Tidak Memangkan Waktu Panjang Lebar Nanti Tinggal Kita Tanya Jawab Yang Paling Paling Kemulai Apa Itu Asesmen Nasional Dimana AN Ini Terdiri Dari Tiga Yaitu AKM Survei Karakter Dan Survei Lingkungan Belajar Ketiga-Tingganya Akan Kita Kepas Pada Malam Hari Ini Atal Belakangnya Kenapa Muncul Asesmen Nasional Kita Tengok Kita Sudah Tahu Mungkin Pernah Dengar Apa Itu Pisa Yaitu Program For International Student Assessment Yaitu Program Assessment Untuk Sesua Secara Nasional Di Tahun 2018 Kita Itu Berhasil Di Peringkat 72 Dari 77 Negara Di Tahun Itu Itu Membaca Membaca Itu Peringkat 72 Kemudian Matematika Juga Peringkat 72 Dari 78 Negara Kemudian Sain Lumayan Di Berikan 70 Dari 78 Jadi Nilainya Boleh Dikatakan Sangat Rekah Oke Tidak Puas Dengan Pisa Indonesia Menenggarakan Assessment Tersendiri Tersendiri Yang Dissebut Dengan Inap Indonesia National Assessment Program Lagi-lagi Nilainya Juga Jelek Itu Yang Warna Merah Itu Menunjukkan Indikator Bahwa Matematika Itu 77 Persen Nilainya Rendah Membaca 46 Persen Nilainya Rendah Sain 73 Persen Nilainya Adalah Rendah Masih Tidak Puas Dengan Inap Membuat Lagi Apa Yang Disebut Dengan Aksi Assessment Kompetisi Sesua Indonesia Istilahnya Di Indonesia Kan Tapi Mata Yang Sama Tentang Kompetisi Membaca Matematika Dan Sain Ini Lagi-lagi Juga Membaca Matematika Dan Sain Ketiga-tiganya Banyak Yang Rendah Dominan Nah Dari Situ Maka Ide Itu Muncul Ya Ini Diawali Dengan Mereka Belajar Kita Tahu Ada Bupat Tempat Yaitu Pus BN Di Hapuskan Pun Di Hapuskan FPB Di Istanakan Dan PPDB Zonasi Lebih Fleksibel Nah Fokus Kita Ini Adalah Pun Ketika Pun Di Tidakan Bukan Berarti Tidak Ada Lagi Ujian Sera Nasional Kepada Namun Istilahnya Diganti Menjadi Assessment Nasional Nah Sekarang Apa itu Assessment Nasional Ya Assessment Nasional 2021 Agar Pementaan Mutu Pendidikan Pada Seluruh Sekolah Madrasah Dan Program Pestaraan Sejah Dasar Dan Penegas Yang Diukur Itu Ada Tiga Yaitu AKM Survei Karakter Dan Survei Lingkungan Pelajar AKM Nah AKM Ini Ada Dua Macam Ada Dua Jenis Yaitu Literas Membaca Dan Nomerasi Kemudian Survei Karakter Mengukur Sikap Atau Nilai Value Atau Karakter Dimana Survei Karakter Yang Dinilai Itu Adalah Hasil Belajar Non Kognitif Sedangkan AKM Yang Diukur Adalah Hasil Belajar Kognitif Kemudian Survei Lingkungan Belajar Ini Adalah Mengukur Atau Memetakan Proses Dan Input Pembelajaran Jadi Bagaimana Prosesnya Bagaimana Inputnya Input Yang Jadi Ekonomi Berang Tua Jadi Diukur Kualitas Kruh Juga Diukur Ini Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Baik Belajar Kognitif Maupun Non Kognitif Oke Apa Yang Diukur Dalam AKM Tadi Saya Jelaskan Bahwa Ada Dua Yaitu Membaca Dan Numerasi Membaca Itu Kemampuan Memahami Menggunakan Mengimulasi Merefleksi Berbagai Jenis Teks Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Selanjutnya Jadi Tidak Sekedar Membaca Tetapi Sampai Dengan Memahami Tidak Sekedar Paham Dilanjutkan Dengan Menggunakan Tidak Sekedar Menggunakan Dilanjutkan Dengan Mengevaluasi Merefleksikan Sampai Lebih Dari Itu Apa Apa Yang Dibaca Tentu Berbagai Jenis Teks Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Mengembangkan Kapasitas Individu Sebagai Warga Indonesia Dan Warga Dunia Agar Dapat Berkontribus Secara Produk Tinggi Masyarakat Jadi Kita harus Membaca Ini Tidak Sekedar Membaca Tapi Lanjut Memahami Menggunakan Mengevaluasi Sampai Dengan Merefleksikan Kalau Belum Dibilang Ini Adalah Soalnya Nanti Soal-soal Kebanyakan Soal Tingkat Tinggi Numerasi Ini Kemampuan Berpikir Menggunakan Konsep Prosedur Faktor Dan Alat Mematikan Untuk Menyelesaikan Masalah Sehari-hari Pada Berbagai Jenis Konteks Yang Jadi Kalau Numerasi Matematika Tetapi Tidak Matematika Persis Seperti Yang Diajarkan Di Sekolah Tetapi Matematika Yang Berkaitan Merak Dengan Kehidupan Sehari-hari Atau Konteks Wow Oke Sekarang Lebih Lanjut Kita harus Membaca Numerasi Itu Ada Konten Ada Proses Kognitif Ada Konteks Perhatikan Ada Konten Ada Proses Kognitif Ada Konteks Konten Itu Isinya Atau Tekstnya Tekstnya Ada dua macam Nanti ada Tekst Informasi Dan Tekst Berbentuk Sastra Informasi Fakta 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 Sastra Itu Fiksi Fiktif Fiksi Berarti Bisa Jangan Di Puisi Bisa Cerpen Bisa Mungkin Pengkala Novel Itu Namanya Tekst Dalam Bentuk Sastra Kalau Informasi Sesuai dengan Fakta Tentang Artikel Berita Yang Menunjukkan Nilai-nilai Suatu Kebenaran Kebenaran Fakta Nyata Tapi Kalau Sastra Itu Fiktif Oke Proses Kognitifnya Itu Ada Tiga Tingkatan Mulai Dari Menemukan Informasi Kemudian Interprestasi Sampai Dengan Evaluasi Yang Paling Konteks Tadi Saya Bilang Bahwa Namanya Soal Tingkat Tinggi Itu Selalu Bersifat Konteks Tual Konteks Itu Berupa Hal Yang Bersifat Personal Kemudian Sosial Budaya Dan Sain TV Nah Kalau Yang Numerasi Hampir Sama Cuma Konten Ini Berupa Bilangan Pengumpulan Dan Geometri Data Dan Probabilitas Atau Ketidakpastian Dan Yang Terakhir Adalah Aljabar Nah Proses Kognitifnya Ini Ada Pemahaman Aplikasi Dan Penalaran Yang Paling Tinggi Penalaran Sedang Itu Sosial Budaya Dan Sain TV Bentuk Soalnya Ini Beda Dengan Soal Un Ada Beberapa Macem Ada Pilihan Ganda Pilihan Ganda Ini Ada Pilihan Ganda Biasa Hanya Satu Jawaban Dan Pilihan Ganda Kompleks Yang Lebih Dari Satu Jawaban Ada Juga Menjodohkan Isian Singkat Dan Urayan Jadi Ada Lima Bentuk Soal Beda Dengan Un Yang Umumnya Berupa Pilihan Nah Sekarang Survei Karakter Survei Karakter Ini Adalah Survei Yang Mengukur Karakter Atau Mengukur Nilai Mengukur Sikap Attitude Yang Diukur Ini Adalah Apa Itu Profil Pelajar Pancasila Jadi Sekarang Bapak Ibu Masih Asing Apa Itu Profil Pelajar Pancasila Pelajamannya SBI Itu Kan Ada 18 Karakter 18 Karakter Bangsa Itu Di Zaman Pak Muajir Diselanakan Menjadi Lima Yang Disebut dengan PPK Penguatan Pendidikan Karakter Nah Di Zaman Menteri Yang Baru Nandimak Karim Itu Diubah Lagi Menjadi Profil Pelajar Pancasila Ada Enam Karakter Yang Diukur Itu Beriman Bertau Kepala Tengah Maesah Dan Berakhrap Mulia Kemudian Berbindikan Global Berkotong Meroyong Kreatif Penalak Kritis Dan Mandiri Ini yang Akan Diukur Supaya Bapak Ibu Gampang Diingat Ini Saya Menyingkat Menjadi Makan Roti Roti Manis Jadi Enam Karakter Saya Singkat Dengan Makan Roti Manis Ma Itu Saya Ambil Dari Ini Beriman Bertau Berkata Dan Berhak Mulia Kan Itu Saya Ambil Dari Ini Berkebinakaan Global Ro Itu Ambil Dari Bergotong Royong Ti Ambil Dari Kreatif Manis Saya Ambil Dari Ini Mandiri Saya Ambil Jadi Ma Kemudian Misnya Saya Ambil Dari Bernalar Kritis Jadi Saya Singkat Makan Roti Manis Madu Periman Kan Itu Berkebinakaan Global Roti Kotong Royong Kreatif Ma Itu Mandiri Mis Itu Bernalar Kritis Nah Inilah Yang Akan Diukur Nanti Di Survei Karakter Jadi Yang Diukur Sikap Atau Karakter Atau Nilai Values Moral Dan sebagainya Itu Nilai Kata-kata Padangannya Oke Ini Kira-kira Seperti Ini Karakter Profil Belajar Pancasila Ini Kalau Kita Lihat Ini Ada Gambar Kotong Royong Ini Menunjukkan Karakter Kotong Royong Kemudian Ini Ada Gambar Anak Sesuai Menciptakan Sesuatu Ini Menunjukkan Proses Kreatif Kemudian Apalagi Nah Ini Ada Orang Berdoa Mencirikan Bahwa Beriman Bertakwa Dan Berakhlak Mulia Nah Kira-kira Seperti Ini Gambaran Dari Profil Pelajar Pancasila Yang Tadi Itu Ada 6 Protak Periman Protak Periman Berkebunikan Global Sampai Dengan Bernalas Kritis Ini Nanti Yang Diukur Di Survei Karakter Oke Next Kemudian Apa Yang Diukur Dalam Survei Lingkungan Belajar Ini Ada Ada 6 Ada 6 Ada 5 Yaitu Iklim Keamanan Sekolah Iklim Kebunikan Global Indeks Sosial Ekonomi Kualitas Mempelajar Sampai Dengan Pengembangan Guru Jadi Ada 5 Iklim Keamanan Sekolah Apakah Masih Ada Perundungan Apakah Anak Sudah Perasa Aman Di Sekolah Apakah Masih Tertekan Ini Akan Diukur Kebunikan Apakah Di Sekolah Itu Ada Multikultural Ada Multiagama Ada Multikyakinan Itu Akan Juga Diukur Sosial Ekonomi Orang Tua Juga Diukur Profesi Orang Tua Juga Diukur Fasilitas Baca Di rumah Juga Diukur Dan Sebeginya Sampai 5 Kriteria Oke Sekarang Beda Dengan Un Kalau An Itu Sesua Pasti Terlibat Guru Terlibat Kepala Sekolah Juga Terlibat Jadi Tidaknya Sesua Yang Mengerjakan Sesua Sesua Yang Dilibatkan Itu Hanya Kelas 5 Kelas 8 Dan Kelas 11 Bukan Kelas Terakhir Seperti Pada Un Jadi Kelas Menengah Sesua Nanti Mengerjakan Literasi Dan Numerasi Serta Survei Karakter Ya Juga Mengerjakan Survei Lingkungan Belajar Tetapi Kalau Guru Dan Kepala Sekolah Hanya Mengerjakan Survei Lingkungan Belajar Next Ini Tentuannya Ya Tadi Saya bilang Bahwa Kelas 5 8 Dan 11 Itu Pun Tidak Semua Ikut Hanya 30 Murid Untuk SD Dan 45 Murid Untuk SMA SMA Dan S SMK SMP SMA SMK Jadi Untuk SD 30 Di Atasnya 45 Itu Maksimal Dipilih Secara Acak Bukan Dipilih Apa Namanya Dipilih Dengan Kredi Tapi Tapi Diacak Di Random Kemudian Juga Guru SD SMP SMA Kepala Sekolah SD SMP SMA SMA Sekarang Tujuan Assessment Nasional Ini Tujuannya Pertama Untuk Meningkatkan Memutu Pendidikan Jadi Tujuan Pertama Untuk Meningkatkan Memutu Pendidikan Nanti Nanti Ketika Hasil Assessment Sudah Diketahui Maka Sekolah Itu Akan Tahu Dimana Kelemahan Kelemahnya Dimana Kelebihan Kelebihannya Nah Yang Lemah Nanti Itu Akan Di Treatment Detreatment Sehingga Nanti Kedepan Ketika Anak Kelas 12 Diharapkan Nanti Literasinya Akan Meningkat Oke Asal Nasional Juga Sebagai Penunjuk Arah Tujuan Dan Praktek Pembelajaran Jadi Ketika Nanti Diketahui Hasil Asil AKM Nanti Itu Dipakai Sebagai Acuan Sebagai Arah Karena Akan Tahu Dimana Lemahnya Dimana Lebihnya Itu Disebut Sebagai Penunjuk Arah Di Sampeng Itu Senasional Memberi Gambaran Tentang Karakteristik Esensi Sebuah Sekolah Yang Efektif Artinya Tadi Kan An Itu Mengukur Tiga Mengukur Hasil Belajar Baik Yang Hasil Belajar Kognitif Maupun Non Kognitif Juga Mengukur Input Dan Proses Pembelajaran Dari Ketiga Hasil Tadi Itu Akan Menunjukkan Gambaran Bagaimana Sekolah Yang FFB Oke Asmen Nasional Untuk Memotret Mutu Sekolah Jadi Memotret Mutu Sekolah Tidak Memotret Siswa Jadi Nilainya Itu Hanya Sampai Kepada Nilai Sekolah Tidak Ada Mohon Maaf Pak Ketum Suaranya Keluar di Room Ya Suara saya Lemah Halo Sudah Bisa Didengar Boleh Pak Boleh Boleh Oke Selanjut Jadi Untuk Memotret Mutu Sekolah Nah Ini Perbedaan An Dan Pisa Kalau An Itu Mengukur Sampai Tekad Sekolah Kalau Pisa Itu Mengukur Sampai Tekad Provinsi Jadi Tidak Semua Sekolah Ikut Kalau Pisa Tapi Kalau An Semua Sekolah Ikut Mengukur Literasi Membaca Numerik Karakter Dan Lingkungan Belajar Tapi Kalau Pisa Tidak Ada Survei Karakter Tapi Disana Ada Sain Tapi Kalau An Tidak Ada Mengukur Sain Itu Perbedaannya Oke Sekarang Perbedaan An Dan Un An Itu Tidak Berbasis Mata Pelajaran Tapi Kalau Un Berbasis Mata Pelajaran An Mengukur Sampai Tingkat Sekolah Tapi Kalau Un Mengukur Sampai Tingkat Siswa Jadi Di Sekolah Itu Mempunyai Rapor Tapi Kalau Un Siswa Yang Punya Rapor Sasaran Yang Beda An Itu Kelas Sembilan Dan Kelas Dua Kelas Akhir An Itu Berbasis Daring Penuh Tapi Kalau Un Berbasis Semi Daring Semidaring Tidak Full Daring Jadi Ada Daring Juga Lur Lur Pelaksana An An Ini Pelaksananya Saya Skip Yang 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 Penting Biar Cepat Literasi Untuk Yang SD Nanti Itu Literasinya 75 Menit Karakternya 20 Menit Itu Hari Pertama Hari Kedua Numerasi 75 Menit Survei Lingkungan 20 Menit Yang SMP SMA SMK Itu Sama Waktunya Literasi 90 Menit Karakter 30 Menit SD Tadi Hanya 20 Ya 75 Dan 20 Tapi SMP SMA SMK 90 Dan 30 Nah Hari Kedua Sama Juga Numerasi Nenit Dan Survei Lengger Pelajar 30 Menit Jadi Beda Kalau SD Itu 70 20 Kalau SMP SMK Itu 93 Itu 93 Nah Ini Kira-kira Ini Rancangannya Nanti Mulai Awal Maret Sudah Mulai SMA Minggu Pertama SMA Jadi Sekarang Sudah Januari Sudah Januari Jadi Kurang lebih Satu Setengah Satu Setengah Bulan Lagi Sudah Dilaksanakan Itu Asmen Nasional Nah Ini Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Guru Dan Sekolah Yang Gak Dilakukan Oleh Sekolah Itu Sekolah Hanya Perlu Menyiapkan Personil Dan Infrastruktur Tidak Perlu Melakukan Bimbingan Khusus Dan Trey Out Jadi Tidak Perlu Panik Tidak Perlu Bimbingan Khusus Tidak Perlu Trey Trey Out Cukup Sekolah Menyediakan Personil Dan Infrastruktur Personil Bisa Proctor Bisa Tek Misi Infrastruktur Itu Ya Komputer Komputernya Jaringannya Dan Sebagainya Nah Guru Nah Guru Sekarang Guru Kalau Bisa Kalau Bisa Kalau Bisa Ya Mungkin Nanti Ya Guru Perlu Mengubah Pola Pembelajaran Yaitu Pembelajaran Yang Melibatkan Penawaran Sesua Yaitu Pembelajaran Hots Sebutannya Ya Jadi AKM Itu kan Literasi Literasi Itu Tidak Bisa Anak Hanya Di Grill Belajar Jadi Akhir Pembelajaran Itu Perjumah Tidak Bisa Meningkatkan Nile AKM Tapi Yang Penting Pola Pembelajarannya Juga Harus Dibuah Oke Ya Hasil Asesmen Tidak Perlu Saya 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 Paparkan Ya Biar Tidak Panjang Jadi Sementara Itu Yang Saya Paparkan Ya Apa Itu Asesmen Nasional Ada Tiga Macem Tadi AKM Kemudian Survei Karakter Dan Survei Lingkungan Belajar Yang Dilansanakan Di Kelas 5 Kelas 8 Kelas 11 Dan Itu Tidak Semua Siswa Hanya 30 Untuk SD 45 Untuk SMP SMA Dan SMK Oke Sampai Disini Dulu Nanti Kita Lanjut Ke Tanya Jawab Iya Baik Pak Narasumber Pak Petum Matematika Nusantara Terima kasih Atas Papanannya Yang Sangat Detir Dan Sangat Mencerahkan Insyaallah Ada sesi Diskusi Bisa Lebih Berkembang Lagi Seiring Dengan Pertanyaan Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Ibu Partisipan Ini Sudah Ada Yang Raisen Pak Petum Pak Asri Yanto Disilakan Pak Asri Yanto Menyampaikan Langsung Bapak Narasumber Mikrofonnya Diaktifkan Dulu Pak Asri Disilakan Pak Asri Yanto Pak Asri Anto Pak Asri Yanto Mungkin Sedang Berkata Jaringan Sampir Menunggu Teman-teman Partisipan Yang Mungkin Sedang Menyimak Dan Pertanyaannya Sedang D Sedang Dipikirkan Tunggu Baiklah Saya Ijinkan Saya Bertanya Sedikit Ya Pak Petum Ini Pengalaman Kemarin Di Semester Danjil Saya Berusaha Menyusun Evaluasi Ganjil Itu Dalam Mode AKM Itu Saya Terkendala Dalam Menyusun Soalnya Apa Ketulung Jadi Di AKM Itu Khusus Konten Numerasi Itu Dibagi Dalam Empat Konten Bilangan Pengukuran Data Algebra Nah Ketika Saya Mau Mengambil Konten Yang Ada Hubungannya Dengan KD Integral Itu Saya Mengambil Yang Berkirisan Saja Nah Itu Pertama Dua Untuk Membuat Apa Ini Tekstnya Itu Tekstnya Itu Saya Harus Browsing Dulu Browsing Semua Referensi Baru Bisa Tapi Kalau Menyusun Sendiri Itu Saya Terkendala Itu Gimana Para Ketuk Solusinya Terima Kasih Ya Ya Memang Benar Ini Untuk Membuat Soal AKM Itu Kan Soal Tingkat Tinggi Soal Tingkat Tinggi Dan Itu Memang Tidak Gampang Untuk Membuat Soal Tingkat Tinggi Karena Harus Kontekstual Kontekstual Tidak Gampang Saya Jangan Pernah Dulu Mengadakan Pelatihan Tentang Pembuatan Soal Hots Selama Dua Sampai Tiga Jam Satupun Berhasil Membuat Soal Dalam Tentang Hots Juga Begitu Kemudian Saya Sudah Tahun Berapa Sudah Lama Juga Mengada BSMA Mengadakan Pelatihan Pembuatan Pembuatan Soal Hots Cukup Begitu Susah Bukan Main Ketika Dikoreksi Sama Instruktur Itu Banyak Sekali Yang Tidak Tepat Itu Harus Tingkatnya Itu Ada Yang Sampai Penalaran Sampai Dengan Aplikasi Cukup Dengan Pemahaman Ketika Sampai Evaluasi Sampai Sampai Apa Namanya Manila Itu Memang Gampang Belum Lagi Konteks Konteks Maka Memang Itu Banyak Guri Kesulitan Banyak Kesulitan Membuat Soal Nah Kalau Kita Kesulitan Ya Salah Satu Cara Itu Tinggal Kita Mengadopsi Ya Mengadopsi Nanti Silahkan Dicari Contoh Contoh Soal AKM Yang Ada Di Lamanya Busmenjar Lamanya Busmenjar Disana Ada Contoh Ada Contoh Dari Level Untuk SD Untuk SMP Untuk SMA Jadi Itu Aja Jadi Ini soal Jam Terbang Ya Memang Masalah 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 Ya Apa Nanya Jam Terbang Ya Kalau Kita Tidak Pertah Memang Susah Dikit Demikian Ya Mungkin Lama Lama Bisa Memang Tidak Kampang Apalagi Mencari Konteks Matematika Misalkan Kalau Misalkan Bentang Data Ya Gimana Konteksnya Tetapi Sekalian Matematika Disini Itu Tadi Sudah Dicapaparkan Konteks Kontennya Kan ada Empat Tadi Ada Tentang Bilangan Tentang Aljabar Tentang Data Tentang Ketidakpastian Tentang Geometri Tidak ada Tentang Kalkulus Tidak ada Ya Memang Ya Butuh Latihan Itu Butuh Latihan Brosing Nanti Cari Contoh Soalnya Jangan Nanti Laman Terus Menjadi Itu Itu Buk Dan Latihan selamat menikmati oke ada lagi pertanyaan saya pak pak presiden saya ya silahkan terima kasih ya terima kasih pak presiden assalamualaikum warahmatullahi barakatuh memang memang saya bikin saya penasaran sehingga saya kadang-kadang melihat sudah melihat youtube bapak di youtube bapak itu kan bapak sudah bagikan tmn kan linknya kemudian saya sudah coba lihat ada disitu perbedaan apa yang bapak sampaikan tadi ternyata juga ada youtube bapak ya yang beberapa hari laku sempat bapak bagikan share di link mn ya gini pak permasalahannya begini ini waktu untuk semacam terlihat ini pak ya untuk kelas 8 terus terang saya guru matematika di SMP kelas 8 ini saya sangat terkhawatir walaupun itu adalah melihat mutu sekolah tetapi mutu sekolah berarti sebenarnya disitu adalah mutu guru karena guru adalah ujung tombak dari proses pembidikan yang ada di suatu sekolah nah sekarang dalam masa pandemi ini pak pengalaman saya waktu semester ganjil itu tentu baik kita semua itu merasakan tantangan dalam pembelajaran baik luring maupun daring begitu banyaknya persiapan kami berupaya semaksimal mungkin tetapi hasilnya tiba pada saat juga pada saat semester itu agak sedikit anjlok nilai nilai-nilai mereka padahal itu yang saya berikan adalah soal-soal yang menengah kadang kalau yang diproses itu adalah soal-soal yang agak sedikit dibawa dari menengah jadi tidak sampai pada C3 nah sekarang akan dites untuk AKM pada Maret nanti minggu ketiga jadwal untuk SMP sementara kami itu menurut bapak tadi guru tidak perlu try out tidak perlu mendril mereka ini amarah kan suatu suatu yang sangat kontras Pak ya sementara kan tetap yang akan dilai adalah mutu sekolah mutu sekolah ini sebenarnya dari guru kalau gurunya memang bagus karena guru ada ujung tomat maka pasti mutu sekolahnya juga bagus karena di mutu guru itu disitulah kita melihat proses membelajaran sekarang menurut bapak sebagai kepala sekolah sekarang SMA Tua Bayang kira-kira ada kiat-kiat apa atau trik-trik apa yang bapak laksanakan dalam menghadapi AKM untuk SMA pada bulan minggu ke 2 Maret itu saya lintas di jadwal lontes SMA minggu kedua minggu pertama ya Pak minggu pertama SMA minggu kedua SMK minggu ketiga adalah SMP kira-kira kalau kiat-kiat bapak seperti apa supaya kami bisa kopi pas kopi apa kiat-kiat yang akan bapak hukukan untuk sekolah bapak demikian dari saya Pak terima kasih iya terima kasih jadi sudah pada dimaklumi bahwa saat ini adalah pandemi pandemi ini tidak hanya nasional tapi internasional seluruh dunia terhadap kan otomatis itu pembelajaran mutunya itu anjelok bukan sedikit itu banyak 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 sekali anjelok dikasih sosok biasa saja kan belum bisa jawab iya iya benar soal tingkat tinggi gitu kan apakah nanti anak-anak perlu kita drill begini ya kita drill sampai gap gepeng pun anak tidak akan bisa pelajar kayak begitu kan kita tidak akan bisa anak dikasih soal tingkat rendah tidak bisa apalagi dikasih soal tingkat tinggi gitu kan jadi drill itu tidak akan berguna nanti itu percuma yang harus kita ubah itu adalah pola pembelajaran tetap bisa tidak akan bisa tidak akan bisa orang kayak begini kan situ akan bisa jadi begini akm ini adalah sebagai baseline sebagai dasar untuk tindak lanjut setelah akm sebelum akm ini tidak perlu tidak perlu neger-neger sudah tidak perlu drill tidak akan berguna bagaimana anak kita lapir soal tingkat tinggi soal tingkat rendah tidak akan bisa apalagi tinggi dan guru pun tidak akan bisa membuat soal akm susah itu susah sekali bagaimana kalau beli buku buku pun itu belum tentu dengan kriteria nanti soal-soal akm belum tentu paling dia mengadopsi soal-soal yang ada mengadopsi soal-soal yang ada soalnya itu nanti pasti berbeda dengan buku-buku yang ada itu pasti berbeda jadi ketika buku-buku seperti ini soalnya berbeda anak pasti bingung lagi itu bingung lagi jadi tidak ada gunanya sama sekali tidak ada gunanya bagaimana pembelajaran biasa kayak begini apalagi soal-soal tingkat tinggi jadi saya sebagai kepala sekolah ya selalu saja saya tidak akan mengupayakan apapun anak sadril juga tidak tryout juga tidak uji coba juga tidak lesore juga tidak biarkan sementara ini murni apa adanya murni apa adanya apakah nanti rendah pasti rendah pasti rendah kita drill pun pasti rendah pasti rendah begini ya ketika sekolah itu mendapatkan sebagai sampel ikut bisa apakah sekolah itu selama tidak melakukan latihan apakah sekolah tidak melakukan drill apakah sekolah tidak melakukan tryout hasilnya juga jeblok bisa jeblok saja bisa drill kayak apa tetap jeblok latihan kayak apa tetap jeblok kenapa karena proses pembelajarannya tidak diperbaiki percuma pembelajarannya itu tingkat rendah anak tidak akan bisa tidak akan bisa anak tidak akan mampu menerima bagaimana orang sehari-harinya tidak pernah latihan salah tiba-tiba tidak akan bisa maka itu percuma tidak akan bisa tidak akan membawa dampak itu sangat tidak signifikan jadi menghadapi AN sekarang itu gimana ya sudah selesai 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 tanpa ada apa namanya tanpa ada kekhawatiran nanti kalau rendah ya pasti rendah sudah jangan berharap tinggi ya jangan berharap tinggi pasti ya sudah pasti pasti rendah orang pasti rendah itu orang bisa rendah itu kan pakai inap juga rendah pakai aksi juga rendah ap pandemi pasti rendah apapun yang kita lakukan tidak akan menolong maka bukan sekarang aksen kita tidak cukup waktu dua bulan tidak cukup untuk menolong nanti setelah kita tahu hasil AKM nah dalam satu tahun kita 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 perbaiki pembelajarannya kita latih di pembelajaran soal-soal sekarang karena anak sekarang dalam masa pandemi tidak akan tidak akan mampu itu anak tidur dengan soal-soal tingkat tinggi itu terima kasih Pak demikian sama-sama Pak terima kasih terima kasih Bu Reti semoga diskusi yang di pertanyaan yang oleh Bunda Reti bisa mencerahkan Bapak Ibu yang sedang minima saya mikrofon ternyata sedang di mute ketika saya menyauti Pak mencer di 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 ada pertanyaan Bapak bagi guru Sudar Nyati pertanyaannya kalau di UN itu kan ada hasil ukur yang bisa dilihat oleh siswa dan orang tua yang diujudkan dengan ijazah atau NEM nah bagaimana dengan AN apakah ada nama khusus untuk bisa melihat hasil dari AN apakah hasilnya akan diterima di kelas 11 atau nanti pada kelas 12 demikian Bapak silakan ya terima kasih ini juga sering ditanyakan ya bisa bilang bahwa AN itu sama sekali bila dengan AN itu mengukur sampai tingkat sekolah tidak mengukur sampai tingkat siswa jadi siswa nanti tidak akan mendapatkan semacam NEM sebutannya SH UN kalau dulu ya sertifikat hasil tujian nasional itu kalau anak tidak mendapatkan itu anak tidak akan mendapatkan itu jadi yang mendapatkan nilai itu hanya sekolah anak itu fungsinya hanya sebagai sampel hanya sebagai sampel karena sebagai sampel maka sekolah itu tidak menyeluruh jadi kalau SMA 45 orang itu itu hanya sebagai sampel katakanlah kelas 11 itu ada 200 yang ikut hanya 45 anak yang sejumlah 45 itu tidak akan mendapatkan nilai demikian jadi sudah niati bahwa untuk AN itu bukan mengukur individu siswa tapi mengukur penerbangan dari itu sendiri itu untuk asesmen selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di rumpjek dari Pak Asrianto pengurus matematika Nusantara Gorokalo pertanyaan beliau bagaimana caranya menerapkan empat aspek matematika tadi ke pembelajaran karena melihat materi ini khususnya untuk matematika bisa jadi hanya persamaan penerbangan biopali abel dan peluang on pencerahan dari Bapak Narasumba ya begini ya maksud pertanyaan ini terkait dengan konten dari kasih ya begini ya jadi bagaimana nanti sebagai guru matematika bersikap ya mau tidak mau nanti pembelajarannya itu harus diubah ya harus diubah selama ini mungkin anak-anak itu kan belum dilatih pembelajaran hot artinya pembelajaran mungkin belum berpusat pada siswa mungkin guru hanya ceramah mungkin guru hanya memberikan rumus setelah itu latihan latihan soal mungkin guru itu tidak memberikan alur dari mana rumus itu diroleh contoh misalkan rumus luas adalah panjang kali lebar itu mungkin guru tidak tidak memberikan apa namanya langkah-langkah dari mana rumus itu didapat dari mana siswa tahu rumus tidak dapat nah ketika pembelajarannya berpusat pada guru metodenya ceramah teori soal teori soal teori soal itu namanya pembelajaran tingkat rendah kalau itu terus kita lakukan sampai kapanpun nilai AKM tidak akan tinggi tidak akan naik bagaimana bisa naik orang pembelajarannya aja anak tidak pernah mikir hanya dikasih rumus menjakan soal kasih rumus menjakan soal walaupun didil sampai jungkir balik nilai AKM tidak akan menjadi naik apa yang harus dilakukan adalah pembelajaran tingkat tinggi metodenya gimana kayak inquiry problem based learning discovery learning semua model-model pembelajaran yang intinya berpusat pada seswa yang intinya melibatkan nalar seswa yang intinya seswa dilibatkan nalanya untuk mendapatkan konsep tidak disuapi tidak disuapi ibarat kita itu punya ikan punya pancing anak jangan diberikan ikan tapi diberikan pancing ketika nanti ikan habis anak bisa pancing sendiri tapi kalau hanya dikasih ikan ketika ikan habis maka anak akan tidak bisa melakukan apa-apa itulah gambarannya ibaratnya pembelajaran tinggi namun sayangnya saat ini pasti tidak bisa pembelajaran tingkat rendah tidak bisa terlaksana apalagi pembelajaran tinggi sekarang pasrah saja sekarang yang yang orang pembelajaran kayak begini kan dalam pasal PCC anak mungkin tidak semua aktif tidak akan mungkin itu kita laksanakan pembelajaran dekat tinggi disementara sebelum AKM pembelajaran apa adanya sudah PCC tidak kita bisa paksakan pembelajaran tingkat tinggi nanti setelah kita tahu hasil AKM mulai kita pembelajaran dekat tinggi kalau masih PCC ya PCC kita mungkin tidak bisa masih belum bisa pembelajaran dekat tinggi demikian Pak Asrianto si Pak Narasumber jadi setelah menghima pencerahan dari Pak Katung semoga Bapak Ibu yang menitikan tanyaan lewat mencet bisa menerima dengan maksimal dan kalau nanti masih ada yang perlu ditanyakan silakan mengaktifkan resen untuk bertanya langsung atau meniringkan kembali lewat room chat baik ketung di room chat masih ada pertanyaan dari Pak Rohis beliau bertanya dari pemantaran bahwa AKM lebih menilai seberapa besar kompetensi peserta khusus pada literasi dan numerasi lalu bagaimana dengan mapel lain agama bahasa inggris dan lain-lain disilakan Pak ketung iya nah ini juga sering tanyakan kalau asesmennya itu hanya literasi dan numerasi kalau begitu tidak usah atau peracaraan lain diajarkan cukup bahasa Indonesia dan matematika kan begini literasi itu itu masuk di semua ranah ya literasi membaca itu masuk di semua ranah itu kan pemahaman menyimpulkan bacaan itu kan di PPKN ada di bahasa Indonesia pasti ada di PP di kimia ada semua mapel pasti ada jadi boleh dibilang mapel itu sebagai sarana sebenarnya sebagai sarana untuk berliterasi coba misalkan anak ya memahami bacaan saja enggak bisa atau membaca saja enggak bisa misalkan bagaimana anak bisa belajar kimia bagaimana anak bisa belajar fisik fisika itu enggak bisa jadi literasi ini adalah dasarnya ya dasarnya untuk mempelajari ilmu apapun ya nah implementasinya tentu di semua mata pelajaran jadi literasi membaca itu ada di semua mata pelajaran jadi nanti literasi membaca itu bisa dilatihkan bisa di apa namanya dibiasakan di semua mata pelajaran nah sekarang yang numerasi gimana numerasi pun itu hampir ada di semua mata pelajaran numerasi itu kan matematika ya hampir semua ada di mata pelajaran cuma memang yang paling banyak itu ada di matematika paling banyak ada di matematika misalkan di geografi ada-ada numerasi ada walaupun tidak sebanyak di matematika misalkan menghitung kepadatan penduduk nah itu kan numerasi kan kepadatan penduduk di kimia pasti ada misalnya menghitung molaritas itu numerasi itu kan numerasi menghitung kecepatan reaksi juga numerasi di fisika ya pasti ada di ekonomi ekonomi ada pas numerasi kan misalkan tentang fungsi penawaran fungsi penawaran sama fungsi permintaan itu numerasi cuma memang numerasi yang paling banyak berada di konten matematika di selain matematika ada tetapi tidak sebanyak matematika jadi tetap semua mapel itu berperan terutama untuk literasi membaca nah untuk literasi numerasi semua juga berperan tetapi yang peran yang paling banyak memang di mata pelajaran matematika demikian terputus mohon maaf Bunda Reti sedang aktif apakah Bunda Reti mau bertanya langsung ke Bapak Narasumber iya ibu Ahmad terima kasih mohon izin untuk kedua kalinya bertanya ibu Ahmad sekarang begini mohon maaf saya boleh langsung saja terima kasih ibu Ahmad terima kasih pada Bapak Presiden Matematika Nusantara untuk pertanyaan kedua tadi mungkin saya kurang menyimak bisa kedengaran Pak ada Pak ada Pak saya sudah ini boleh Pak kedengaran Pak ada Pak suara saya bisa kedengaran Pak bisa ya kedengaran Bunda Alhamdulillah kini kalau tadi kan dalam persiapan AN ini guru lebih fokus pada meningkatkan sekarang terima kasih Pak guru kan mempersiapkan memperbaiki proses pembelajaran putus-putus lagi mungkin saya tidak stabil sudah Pak saya tidak sudah siap maaf sudah tidak putus-putus ke saya lagi oke terima kasih saya itu punya anak yang kelas kelas 8 MTS saya terus terang cemas ketika saya belum mengetahui ini belum saya cuma melihat videonya Bapak sepintas kemudian ada beberapa yang tayangan dari bukan tayangan materi file dari yang saya dapatkan di MGP dari Kemendikbud tapi yang saya tetap punya rasa saya tetap cemas karena saya punya anak kelas 8 MTS saya terus mendorong dia untuk sampai dia merajuk minta beli buku untuk AKM soal-soal AKM ternyata saya dengar dari Bapak saya buat apapun soal-soal yang kita beli di buku-buku AKM tidak mungkin akan seperti itu soalnya soal AKM dengan demikian lebih cemas lagi saya Pak sekarang kami sebagai orang tua saya punya anak yang kelas 8 MTS kira-kira apa-apa yang kami akan harus lakukan agar anak-anak kami itu anak saya ini anak-anak kami lah itu bisa sukses paling tidak yang pasti mereka happy Pak walaupun yang dinilai itu bukan perindividu tetapi pemetaan sekolah kemudian kemudian apa yang orang tua laksanakan menghadapi ini terima kasih ini begini ya sebagai guru bagaimana sebagai kepala sekolah bagaimana sekarang orang tua orang tua kalau memang kita cemas kalau memang kita cemas coba aja nanti kalau memang kita cemas beli aja seolah-olah KM latihkan ke anak-anak dan pasti anak juga bingung bingung karena anak tidak pernah dilatih soal KM langsung pasti bingung orang tua pasti bingung guru pun juga bingung soal-soal hati itu kan guru-guru itu juga belum terlatih mengejarkan soal hot pun guru-guru belum bisa selama ini selama ini memang kita belum terbiasa membuat soal hot belum terbiasa mengejarkan soal hot belum terbiasa anak-anak pun belum terbiasa nah tiba-tiba anak di drill ibarat itu begini anak itu belum pernah dilatih naik naik mobil paling cuma naik sepeda tiba-tiba anak disuruh naik mobil ya tentu tidak akan bisa kalau bisa mungkin tidak maksimal jadi efeknya tidak akan tidak akan maksimal bagaimana sikap kita seperti biasa pembelajar itu biasa karena PCC yang biasa tapi memang sebaiknya anak sudah dilatih oleh guru itu kan oleh guru bukan kalau orang tua itu kan hanya mendorong mungkin orang tua bisa mengajarkan guru sudah harus mulai membelajar tingkat tinggi tetapi dalam masa segeri tidak akan mungkin ya sebagai orang tua ya sudah tidak perlu dipaksakan kalau nanti anak belajar akm tingkat tinggi itu juga nanti tidak akan mendapat nilai anak itu kan jadi kalau nanti anak digenjot kan anak ibu anak ibu sekarang kelas 8 anak nilainya bagus nanti anak ibu tidak akan muncul kalaupun nanti anak ibu digenjot dari 45 anak 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 tidak hanya satu digenjot yang lain tidak juga berjumah nanti 45 orang digenjot pakai drill tidak efek tidak akan besar coba saja anak bisa soal km1 bisa soal kedua coba juga ngajari lagi soal ketiga ngajari lagi tidak akan menggiri anak kenapa karena belum terbiasa pembelajaran tingkat tinggi nah kalau penasaran coba aja beli soal km coba ajarkan ke siswa bagaimana nanti siswa anak kita bisa nanti menerima soal km coba nomor satu paling nanti juga begitu tidak bisa jelaskan nomor dua tidak bisa lagi jelaskan semua dijelaskan padahal kita pakai semua pakai nalar kenapa anak satu tidak bisa dua jelaskan tiga jelaskan empat jelaskan lagi karena anak belum terbiasa sebelumnya di proses pembelajaran jadi sementara tidak perlu khawatir perlu khawatir perlu saja semoga nah nanti ya kelas tiga nah itu baru kita mana lemahnya baru anak kita kita perbaiki itu pun sekolah tugasnya guru tugasnya gitu kan ya orang tua di rumah tinggal mendorong apa yang diberikan oleh guru jadi boleh dibilang AKM tahun 2021 ini sebagai baseline ya sebagai dasar sebagai fondasi untuk di tahun-tahun berikutnya ya sebelum fondasi ini ada sudah nyantai dulu ya nyantai dulu nyantai dulu kita kayak apapun tidak akan itu nilainya baik kan kenapa sudah terbukti bisa itu jelek inap itu jelek apa aksi juga jelek nanti pasti juga jelek se-Indonesia pasti jelek se-Indonesia jadi seluruh-selur saja kalau jelek memang jelek orang memang bisa jelek inap jelek aksi jelek kita dokter A bilang anak ini sakit dokter B bilang anak ini sakit dokter C bilang anak ini sakit ya pasti dokter B bilang anak sakit pendidikan kita saat ini sedang sakit sedang sakit nah dibuktikan dengan pisah jeblok dengan aksi jeblok dengan AKM yang nilai yang soalnya nanti setara dengan pisah pasti ceblok kita pakai gel pun tidak akan ngefek ngefek pun tidak akan ngefek jadi santai saja tidak usah berkhawatir begitu terima 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 semoga sangat mencerahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak ini di room pertanyaan masih ada satu Pak dari Pak Abdul Mali bagaimana untuk SMK apakah diuntukkan soal kejuruan kontennya seperti apa mau pencerahan silahkan Pak begini untuk yang kelas 8 kelas 11 itu kan namanya asesmen nasional yang diuji adalah literasi dan numerasi untuk yang AKM kemudian ada survei karakter kemudian ada juga survei dengan belajar bagaimana mapel lain apakah diujikan bahasa Indonesia fisika kimia bahasa tetap diujikan tapi di kelas 12 ujian sekolah tetap ada jadi untuk kelulusan itu pakai dasarnya adalah ujian sekolah kelas akhir kelas 12 dan itu tidak menentukan apa-apa anak itu tidak akan memperlui nilai tidak juga dipakai sebagai ajuan untuk kelulusan kan kelas 11 kan kelas akhir bagaimana menentukan kelulusan nanti ketika anak kelas 2 2012 tetap ada ujian sekolah sekolah pun tidak ada USBM tidak ada tetapi ujian sekolah tetap ada jadi itu kapan dujikan ya ketika ujian sekolah kelas berapa kelas 12 demikian baik terima kasih Pak Tengah sumber demikian Pak Abdul Bali sekiranya ada tanggapan Bali silahkan tanya langsung atau Bali mengirim chat di Om Z sementara saat ini belum ada chat berikutnya di di present juga belum ada kalau teman-teman tidak ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan saya tutup dengan pertanyaan dari saya Pak Ketum mohon izin terkait dengan follow up dari laporan hasil AKM tentu hasil kembali lagi ke gurunya apa yang harus dilakukan guru tentu yang dikaji seperti tadi Pak Tunggu kan guru harus merubah strategi belajarnya tentu strategi belajar yang berbasis kompetensi nah belajaran berbasis kompetensi itu kan salah satunya lewat bagaimana kita mengajarkan berbasis pusat pada siswa bukan pada guru sekarang yang berketah dalam benak saya itu Pak Narasumber di masa pandemi ini dalam BDR ini untuk merealisasikan mode pembelajaran berbasis kompetensi terkendala saya merasa sangat terkendala mengapa salah satunya itu ketika saya masuk kelas virtual dari sejumlah siswa yang terdaftar itu hanya sekitar 20% terhubung di kelas virtual dan kendalanya beragam yang dominan itu terkendala jaringan entah alasan dibuat-buat atau gimana itu saya kurang tahu persis cuma saya ingin sekarang ini untuk mencambut BDR kenapa saya ingin mengurangi ya mengurangi peluang-peluang kendala yang ada di BDR ganjil itu gimana Pak Getum agar proses pembelajaran untuk mewujudkan hasil AKM yang maksimal dengan apa nih kendala yang ada di lapangan terima kasih Pak Getum ya begini ya tadi sudah saya bilang gitu ya ini kalau SMA ini kan dua bulan lagi ya dua bulan lagi kalau kita misalkan mau ngoyo akan ini AKM itu bagus itu nonsen itu tidak akan berhasil kenapa karena sudah kita tahu PJC seperti ini gitu ya seperti ini PJC itu terkendala begini ya PJC itu ada dua hal kendalanya satu terkendala sarana dan prasarana kedua terkendala masalah DM ya sarana dan prasarana itu banyak misalkan jaringannya korang memadai anak tidak punya HP punya HP tidak bisa beli kuota gitu kan punya kota tempatnya juga blank blank spot tidak berjumah kan itu salah satu kendala itu saranan prasarana itu tidak hanya di provinsi-provinsi kayak Papua NTT di Jawa pun itu ada daerah-daerah itu yang sinyal itu tidak ada jadi perjumah anak punya HP sinyal tidak ada bukan bisa pakai TVRI bisa pakai radio itu tidak maksimal coba misalkan matematika belajar pakai radio bagaimana cara menjelaskan integral bagaimana menjelaskan apa namanya dimensi 3 pakai radio itu omong kosong jadi wajar kalau BDR tidak maksimal karena memang sarananya banyak tidak memadai yang kedua SDM 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 dua macam dari sisi guru sama sisi siswa banyak guru itu yang belum terbiasa dengan PCJ banyak guru itu yang tidak mau belajar bagaimana pembelajaran virtual buktinya saja ketika ada pelatihan virtual pelatihan AKM pelatihan di guru belajar itu hanya 10% yang ikut cepat nanti diamati di sekolah Bapak Ibu sekalian yang mau diajak pelatihan paling 1-2 orang tidak sampai 10 itu menunjukkan bahwa tidak semua guru itu mau belajar SDM yang kedua dari sisi siswa siswa itu selama ini itu belum terbiasa yang namanya belajar mandiri PJJ itu kan pada intinya belajar mandiri kan belajar mandiri nah selama ini anak belum terbiasa ya kayak matematika dijelaskan tatap muka saja itu kadang anak-anak tidak paham apalagi belajar secara mandiri di rumah gitu ya jadi kebiasaan guru dalam PJJ itu hal yang baru masih banyak yang belum mampu apalagi awal-awal dulu ya PJJ itu kasih tugas 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 gitu ya nah dari sisi siswa apalagi siswa itu juga banyak yang belum terbiasa belajar mandiri kalaupun HP ada kalaupun HP ada kalaupun sinyal itu ada koneksi itu ada anak dikasih video belum tentu anak bisa belajar lewat video jadi banyak kendalanya itu kan dan memang secara nasional itu sudah ada survei sudah ada penelitian bahwa sekarang ini untuk pembelajar itu anjlok jauh anjlok jauh buat sedikit banyak jadi dengan demikian kita tidak mungkin berharap tinggi-tinggi bagaimana nanti nilai AKM itu tinggi tidak akan bisa orang sudah jelas ini PJJ seperti ini kan sarana tidak banyak tidak memadai SDM seperti ini dan fakta menunjukkan bahwa memang dalam PJJ ini kompetensi sesuatu turun jauh kalau kita berharap ini akan tinggi tidak akan mungkin sudah itu pasrah sudah tidak usah terlalu tinggi-tinggi nah bagaimana bagaimana kalau kita ingin mengubah nanti pola pembelajaran di sementer genap ya bagus kalau ada keinginan untuk mengubah pola yang ya bagus itu kan walaupun ini tidak tidak gampang bagaimana menarik minat anak belajar secara online salah satu trik barangkali ya mungkin pembelajarannya itu kira-kira itu bisa menyenangkan mungkin variasinya virtual meeting itu kalau terus-terus itu juga membosankan lebih membosankan daripada tetap bukan di kelas tapi kalau tetap bukan di kelas itu kan banyak teman bisa main-main bisa saling lihat kiri-kanan tapi kalau pembelajaran virtual anak sendiri di rumah menatap laptop sendiri menatap HP sendiri mengejarkan soal sendiri itu memang berat itu berat ya salah satu cara kita harus berusaha bagaimana supaya pembelajar menyenangkan mungkin nanti anak dikasih kuis dikasih game secara online kayak kuisis itu kan misalkan ya kuisis itu anak sambil belajar sambil bermain barangkali salah satu trik biar anak tidak bosan sesekali anak dikasih game jadi tidak dulu materi itu berangkali ibu rahma iya baik terima kasih para sumber pak ketung jadi intinya bagaimana guru itu mensiasati kenapa di BDR itu di PCJ dengan giat-giat yang lebih menarik antara lain lewat kuis dalam penggiat ini terima kasih insya Allah ini menginspirasi kami yang Bapak Ibu yang terhubung di room hal ini ini saya melihat di room chat belum ada yang bertanya Bapak Ibu partisipan tolong mengisi presensi yang sudah di set di room chat insya Allah data Bapak Ibu akan kami dokumentasikan dan Bapak Ibu bisa mengakses lewat link yang akan saya set bisa jadi dokumen untuk file kenpang Bapak Ibu baik Bapak Ibu sekarang sudah menunjukkan waktu Indonesia Tengah di pukul 9.45 sebentar lagi jam pukul 10 jika tidak tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan dalam room chat mungkin Pak Narasumber juga mau istirahat dari Bapak Ibu panelis ada Pak Asri Bu Fatra Bu Hesti Bu Reti kalau tidak ada lagi raise hand nya kita sudah dulu pencerahan malam ini dari Narasumber hebat Pak Ketua Umum Matematika Nusantara terus sekarang Kuruntalo merasa tersancung dengan kesediaan Bapak Ketung menginjungi di Runtalo secara berkual ini di di room chat belum ada juga pertanyaan dan waktu webinar sudah selesai schedule nya memang hanya sampai jam 9.30 kalau tidak ada lagi Bunda Leti saya persilahkan Pak Narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan materi malam ini Oke Bapak sekalian saya akan memberikan kata penutup pada webinar kali ini bahwa asismen nasional itu adalah asismen paradigma baru yang tidak lagi berbasis mata pelajaran tetapi berbasis literasi dimana literasi itu akan mengukur hasil belajar kognitif kemudian juga nanti survei karakter mengukur hasil belajar non-kognitif di samping itu juga mengukur input dan proses pembelajaran melalui survei lingkungan pelajaran apa apa yang harus dilakukan oleh guru kalau memang mampu silahkan nanti bapak ibu mulai saat ini kalau memang tidak ada ketalah sudah mencoba pembelajaran yang melibatkan alas sesuai pembelajaran yang berpusat pada guru kalau kondisi memungkinkan bukan kalau kondisi memungkinkan tidak perlu anak kalau memang kalau mau nyoba anak detail dengan AKM boleh kalau mau nyoba nanti nanti ngefek secara positif jadi pada intinya tidak tidak perlu banyak khawatir AKM ini nanti anggap sebagai baseline sebagai fondasi sebagai peta awal untuk menentukan nanti di langkah berikutnya sampai disini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf saya sekaligus mohon diri left dari room saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih ilmunya Pak Bapak 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 luar biasa semangat berbaginya insya Allah Bapak sehat selalu dan semakin eksis ke depannya amin terima kasih saya aturkan kesempatan matematika Nusantara Guru Hebat Nusantara yang ikut selamat mencoba selamat berselancar dengan AKM semoga selalu terhati ya Bapak Ibu dan semoga apa ya tayangan webinar ini benar-benar bermanfaat dan berkah buat Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara juga saya aturkan terima kasih yang terlindung buat teman-teman padidia pengurus penempatiga Nusantara Insya Allah biar kita dalam tebar B2M2 benar-benar berkaitan ibadah kehidupan kita semua karena Insya Allah setiap yang baik untuk hasil ikut baik akhir kata Bapak Ibu subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ilaha anta astagfiru kawatu bu ilai alhaqqum irobikum ijina syirat al-mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Amah Ibu Ketua Matematika Nusantara terima kasih Bunda sama-sama Ibu Amah terima kasih buat semuanya oke ya